hai 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 kasih itu warahmatullahi wabarakatuh semangat dong siang-siang kayak lemes gitu mandinya siang-siang harus mandi itu pagi tidak boleh mandi di siang hari karena mandi di siang hari selain nggak sehat membuat kita jadi moodnya hancur dan membuat kita jadi lemes dan jadi nggak bersemangat anak-anak yang ibu cintai di sini kita santai aja seperti ibu dan anak jadi sapaannya juga betul-betul mudah-mudahan kalian rasakan di dalam hati bahwa the power of kasih ibu menemani kalau berkata membantu itu jadi galak pengen nangis soalnya belum belum bisa membantu kalian secara maksimal dan belum secara keseluruhan bisa bisa ter terbantu jadi the power of kasih ibu lebih yang saat ini masih kekuatannya adalah menemani kalian menemani dalam arti mendoakan dan Bu Enda berharap Bu Enda berharap kalian disana masing-masing juga apa merasa ditemani oleh bunda-bunda di the power of kasih ibu jadi kalian jangan sungkan untuk surah kalian jangan sungkan untuk apa berbagi satu dan yang lainnya jadi menyatukan kali ini memang yang Bu Enda undang adalah anak-anak yang khusus spesial sekali dalam arti anak-anak istimewa dalam perjuangannya dalam perjuangannya Bu Enda merasakan kalian lebih gigih dibanding dengan yang lain Bu Enda ingin membahas tentang cinta ya cinta pertama yang harus kalian hayati ya bukan kalian bukan kalian lihat saja bukan kalian dengarkan saja tapi kalian betul-betul menghayati adalah cinta pada keluarga khususnya ibu ya apalagi di sini ada sekitar 40 anak seharusnya ada 40 anak ya hari ini yang bergabung di webinar the power of kasih ibu cinta membuat kalian lebih kuat di dalam keluarga cinta membuat kalian lebih lebih merasa bahagia lebih mensyukuri misalnya nih di rumah hanya dengan ibunya bapaknya sudah nggak ada ataupun hanya dengan bapaknya karena ibunya sudah nggak ada kalau kalian menanamkan setiap harinya menanamkan cinta kalian untuk orang tua ataupun ikut tantenya ataupun bahkan sendiri di dalam rumahnya ada loh yang saya temui anak itu hidup sendiri di kos-kosan gitu jadi dari rasa cinta mencintai diri sendiri karena gini dengan kita dengan kita setiap hari itu dekat kepada Tuhan ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan memiliki perasaan kuat dan perasaan mencintai diri sendiri perasaan setelah mencintai diri sendiri kalian akan mencintai lingkungannya mencintai ibunya ataupun mencintai kalau adanya tinggal bapaknya ya mencintai bapaknya sehingga kalian lebih damai setiap harinya di saat kalian merasa lebih damai kalian akan merasa lebih sehat lebih sehat dalam arti apa ya membangun membangun dirinya itu lebih mudah untuk kalian berkembang dengan banyak membaca dengan banyak berhubungan dengan orang lain dirasakan oleh orang lain itu kalian itu nyaman karena kalau orang yang keresahannya tidak bisa tidak bisa mengendalikan keresahannya itu eh orang lain juga akan meresahkan bahwa kalian itu resah jadi yang pertama yang harus kalian tanamkan adalah rasa cinta cinta kepada dirinya sendiri dan cinta kepada lingkungan yang ada di dalam keluarganya cinta kepada guru ya jujur dalam arti kalian harus jujur umpamanya nih kalian sedang kesulitan kalian mengalak menyampaikan kepada orang di luar sana menyampaikan kepada Bu Enda pasti Bu Enda akan berasa bahwa kalian sedang jujur mengungkapkan apa yang sedang kalian hadapi dan itu akan nyampainya itu juga kita jadi apa namanya greget untuk bagaimana ya kita ingin membuat kalian menjadi lebih kuat eh begini misalnya nih misalnya jasmin ya di dalam rumah sudah ada ada satu apa eh koak saya punya masalah ya dengan ibu ataupun dengan bapak ataupun dengan kakak adik nah jasmin tuh aku pengen curhat nih sama Bu Enda atau ingin curhat nih sama Bu Siti nah dari orang the power lah ada banyak ibu-ibu di the power saya ingin curhat tapi kalau kalian tidak jujur kepada dirinya sendiri yang sampai nyampainya ke kita juga jadi nggak apa ya nggak simpatik dengan apa yang kalian sampaikan jadi eh yang pertama adalah tumbuhkan kejujuran tumbuhkan kejujuran kalian supaya di luar sana menyambut kalian dengan eh dari hati nyampe ke hati yang kalian sampaikan akan nyampe ke hati jadi the power of kasih ibu em berada di tengah-tengah anak-anak remaja-remaja di SMK berharap kalian lebih sukses lebih cepat satu dan keduanya keduanya anak-anak bisa memanfaatkan waktu di SMK kita untuk bagaimana caranya supaya setelah lulus kalian bisa membantu orangtuanya karena eh tidak hanya kalian yang melewati masa-masa sulit kalian tahu puterannya Bu Enda Kakak Fais yang hidupnya juga sangat prihatin dan sebenarnya Bu Enda ingin membantu lebih banyak dari saat ini untuk remaja-remaja di luar sana di SMK SMK khususnya yang sudah bergabung di the power of kasih ibu ingin membantu lebih banyak makanya Bu Enda saat ini ingin mengajak kalian untuk setiap saat berdoa bersama karena gini tidak ada kekuatan yang bisa kita sampai jika kita tidak dekat dengan Tuhan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalian yang harus kalian lakukan adalah saat ini mendekat dan merasa dekat dengan Allah baru nanti akan banyak kemudahan-kemudahan yang kajaiban-kajaiban yang kita yang kita capek yang kita temukan tapi tidak tidak disangka-sangka seperti itu jadi lakukan dulu satu ya keikhlasan diantara kejujuran adalah ada keikhlasan kalau kalian ikhlas tidak tidak banyak tuntutan di depan jadi kalian tuh ikhlas dulu segala yang kalian lakukan adalah sebuah keikhlasan nanti orang di luar sana alam semesta karena gini keyakinannya adalah kalian menjadi baik dekat dengan apa yang apa sih yang menurut agama kita itu anjurkan hal-hal baik apa yang menurut agama kita anjurkan yaitu jujur setelah kalian jujur kalian tulus tulus bahwa bahwa kalian tuh ringan tangan membantu orang menyampaikan berbaik itu adalah sebuah ketulusan berbaik kepada keluarga berbaik kepada bapak guru di luar sana jadi the power of kasih ibu ingin menemani kalian untuk mencapai sampai kalian mandiri sampai kalian merasa apa yang aku kok sekarang tiba-tiba bisa ya nggak terasa jadi akan akan sampai saatnya kalian nggak terasa bahwa gini oh ya ya saya lewati kok nggak berasa ya kemarin kayak sulit sekali kayak terasa susah sekali tapi apa namanya nggak terasa sekarang saya sudah jadi misalnya ada yang jadi di IT di sebuah perusahaan terus ada yang bekerja di hotel ada yang bekerja apa saja kalian umpamanya bikin bikin apa ya misalnya nih kalau di Purwokerto itu di kotanya Bu Endah itu kan ada tuh mendoan ya kalian tahu nggak mendoan tahu nggak tahu Nah ada mendoan terus ada loh anak di Purwokerto yang viral dia itu menjual mendoan dengan gigi dan akhirnya dia bisa membangun diri sambil kuliah di Universitas Jenderal Sudirman dan dia sekarang ini sudah menjadi pengusaha tokoh kue yang setiap kali orang pulang ke Purwokerto itu belinya di situ itu hanya ada satu cara untuk mencapai ketitik itu adalah satu cinta cinta pada Tuhan kita terus cinta cinta pada keluarga keduanya adalah kejujuran dan ketulusan itu lakukan setiap saat dan dan itu dibangun sejak saat ini Bu Endah tuh agak gampang pengen nangis gitu lah maksudnya tuh pengen ketemu kalian pengen peluk kalian pengen mendengarkan kalian apa sih ceritanya gitu jadi saya berharap kalian bercerita DM di Instagram the power of kasih ibu untuk Bu Endah akan menemani setidaknya gini kalau kalian punya kesulitan materi saat ini kalau Bu Endah masih baru mampu mendoakan kita bisa berdoa bersama-sama kalau kalian baru bisa mendapatkan ditemani Bu Endah dikasih motivasi bahwa kalian harus sabar kalian harus kuat kalian harus bisa apa ya maksudnya tuh menghibur dirinya sendiri menghibur dirinya sendiri jadi dengan cara adalah apa yang kita cintai lakukan apa yang kita cintai misalnya gini kita cinta kita kepada Tuhan kita sholatnya di tepat waktu kita sholatnya di perbanyak dan kalau bisa puasa senen kemis ataupun baca Al-Quran baca Al-Quran itu melipur hati ya terus hobi kalian yang tidak mengeluarkan banyak uang ya misalnya Bu Endah sekarang punya galeri tanaman hias kalau Bu Endah bicara pasti Bu Endah membeli nih tanaman-tanaman yang bagus tapi sebenarnya tidak harus dari tanaman bagus itu membuat kita bahagia ya tidak harus Bu Endah membeli dari toko-toko mewah yang harganya mahal-mahal sekali membuat kita itu bahagia coba Bu Endah kasih PR kalian menanam sebuah tanaman di dua pot ataupun tiga pot yang kalian bisa tempatkan dimana saja di sudut eh teras dimana saja satu ataupun rapat kalau ada yang ingin mencoba boleh datang ke tempat Bu Endah nanti Bu Endah kasih ya kalian itu setiap sore nyiram pada saat ini untuk anak-anak yang suka tanaman pada saat tanamannya itu muncul daun satu mau muncul daun satu mau tumbuh daun baru itu kita merasa kita senang sekali kita merasa bahagia seperti gini Bu Siti Bu Siti sering memasukkan di Instagram ataupun di grup ataupun Japri kepada saya saya capek sekali dari kantor biarpun Bu Siti ada mobil di rumah beliau ke kantor suka naik busway itu satu kesederhanaannya beliau Bu Siti bilang begini mawarku tumbuh dan bunganya banyak melepaskan kecapean saya perjalanan dari kantor ke rumah naik busway jadi lakukan apa yang kalian cintai supaya kalian lebih bahagia itu yang Bu Endah pesan dan kalau kalian bahagia kalian bisa menjaga kesehatannya untuk terus gini loh maksudnya tuh kata orang Purwokerto bilang ya diselimur diselimur jadi kita jangan fokus kepada kesulitan kita jangan fokus kepada derita karena semua orang merasakannya jangan fokus pada saat ini lagi kekurangan apa kalian tapi fokus kepada cita-cita kalian fokus kepada kalian mencari menggali apa yang membuat kalian bahagia supaya kalian bisa melewati hari-hari tidak terlalu terasa dan kalian tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif di luar sana tidak akan terpengaruh dengan hal-hal negatif tidak akan terpengaruh diajak oleh orang-orang yang negatif di luar sana kenapa ya Bu Endah setiap kali berhadapan dengan kalian Bu Endah ingin menangis karena Bu Endah tuh sedang mengingat masa remajanya Kak Faiz masa remajanya Kak Kiki Kak Kak Kiki sekarang sudah menjadi komisaris dan merangkap sebagai legal manager di Mitsubishi Group dia menguasai tiga bahasa bahasa Inggris bahasa Jepang dan bahasa Indonesia dan dia pernah mengikuti lomba pada saat dia kuliah dia lomba debat bahasa Inggris seluruh Indonesia dia juara satu sehingga pada saat dia bekerja di perusahaan asing orang asing itu yang mengikuti apa maksudnya mengikuti Mbak Kiki Kakak Kiki karena Kakak Kiki bisa mengarahkan perusahaan menjadi lebih sehat menjadi lebih maju dari sisi hukum karena Kakak Kiki legal manager jadi kalian kalian mungkin bertanya-tanya apakah Kakak Kiki melewati hari-hari yang apa sulit Kakak Kiki bisa ngajarin temennya bisa ngajarin anak tetangga sambil menggendong bayi pada saat itu ibu bekerja itu sekitar tiga puluh sekian tahun yang lalu ibu bekerja juga tidak tidak cukup untuk untuk mencukupi kebutuhan dan itu ibu tinggalnya di rumah kontrakan dari kontrakan ke kontrakan dan Kakak Kiki itu ngajarin anak tetangga sambil menggendong adeknya Kakak Fais yang Kakak Fais kemarin suka ikut di SMK memberi motivasi jadi bukan oh Bu Enda sih sekarang sudah kelihatannya enak ya kelihatannya terus Kakak Fais sekarang sudah bekerja sambil kuliah diterima di sebuah perusahaan itu hasil dari ketekunan Kakak Fais selama ini dari ketekunan Kakak Fais bermohon kepada Tuhan jadi ajak ibu kalian untuk mendoakan kalian caranya jangan sekali-kali kalian menyinggung orang tua ibu khususnya agar kalian cita-citanya mudah dicapai itu pesen Bu Enda jadi kalau kalian sekarang merasa sulit tidak sendiri dulu putra-putri Bu Enda waktu remaja sangat sulit jadi ada Kakaknya Kakak Kiki yang kuliah di Universitas Indonesia Psikologi yang sekarang sudah jadi GM di Danon Sari Husada Danon pasti perusahaan Danon seluruhnya tahu mbak adek namanya mbak adek dulu ibunya meninggal kecelakaan akhirnya di asuk oleh Bu Enda karena bapaknya mbak adek menikah dengan Bu Enda itu kuliah itu sambil menggendong bayi dan kalau dia masuk kelas bayinya di bayinya ditungguin oleh temennya di angkot dia membawa bayi membawa pempes membawa tas isi apa namanya dot-dot isi baju-baju bayi itu yang putra-putri Bu Enda lakukan jadi kalau kalian sekarang merasa sulit terbukalah terbukalah banyak-banyak silaturahmi seperti ini kalau Bu Enda mengadakan webinar The Power of Kasih Ibu mengadakan webinar ikuti ikuti kalau kalian ingin apa wawasanya lebih terbuka kalian bahwa kalian tuh sedang tidak menderita kalau sedang menguji sampai kamu melewati dan pasti ada hadiahnya dan pasti terwujud itu udah janji Tuhan satu kalian berbaik kepada Ibu khususnya kedua fokus aja dengan cinta kalian ketiga kalian harus jujur keempat kalian harus tulus saya saat ini karena ini adalah waktu antara Bu Enda dengan kalian saya ingin satu-satu apa namanya bercerita cerita pendek kalian atau bertanya kepada Bu Enda apa yang ingin kalian utarakan kepada Bu Enda nanti Bu Enda akan menjawab jadi sekarang coba dari siapa yang akan memberi pertanyaan kepada Bu Enda atau bertanya tentang keadaan dirinya ataupun bertanya tentang dirinya ataupun kalian menceritakan keadaannya enggak papa jangan gini jangan ada diantara kalian yang gini ah geng silah kalau saya menceritakan keadaan saya saya bisanya Jabri ini oke gak papa nanti kalian Jabri DM di instagram sekolah kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang mata terima kasih terima kasih terima kasih